Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Satgas COVID-19 membubarkan wisatawan yang berkerumun di lokasi wisata Gunung Masci, Saruwa. Petugas juga membongkar lapak PKL yang memicu banyak kerumunan orang. Libur Natal dan Tahun Baru, Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bogor melakukan penindakan terhadap warga dan wisatawan yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Petugas merazia warga dan wisatawan yang kedapatan berkerumun tanpa menggunakan masker di lokasi wisata Gunung Masci, Saruwa. Tak hanya itu, petugas juga membongkar lapak pedagang KKL yang dinilai dapat menimbulkan kerumunan dari pengunjung yang datang. Meski sempat ditentang para pedagang, namun petugas tetap melakukan pembongkaran. Tapi yang jadi masalah, kita tidak ada pemasukan sama sekali dengan adanya COVID-19 ini. Kita kerja di mana-mana susah, posisinya itu karena terpaksa, akhirnya untuk menyambung dapur biar bisa ngebuli itu ya hanya dengan jalan gini. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bogor, Agus Rido menjelaskan pihaknya terus melakukan razia di seluruh lokasi wisata, yang disinyalir menjadi tempat kerumunan yang berpotensi menjadi klaster baru kasus COVID-19 di Kabupaten Bogor. Banyak sekali masyarakat yang sengaja berlibur di gunung emas, kemudian di perkebunan, dan itu tidak bagus, makanya kita bubarkan. Kemudian banyak PKL, PKL yang menggaguh arus lalu lintas, yang berdiri di trotoar, itu pun menjadi target kita. Makanya hari ini kita tertibkan semua, karena semua harus nyaman. Razia penindakan protokol kesehatan di kawasan wisata puncak Bogor akan terus dilakukan hingga pandemi dinyatakan berakhir. Selain itu, hal ini dilaksanakan agar kawasan wisata puncak tidak menambah klaster baru kasus COVID-19 di masa libur akhir tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, AINews melaporkan.